Hanya karena dituduh mencuri kotak amal masjid, seorang mahasiswa di Goa harus meregang nyawa karena dianiaya sekelompok warga. Polisi berhasil mengamankan 13 orang warga yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Jasad Muhammad Haidir terbujur kaku di ruang jenazah rumah sakit Bayangkar, Makassar. Mahasiswa ini tewas akibat sabetan senjata tajam. Sebelumnya korban dianiaya oleh sekelompok warga di dalam Masjid Nur Yassin Jatia, Kecamatan Mata Alo, Goa. Korban diambuk warga karena kepergok saat mencuri kotak amal di dalam masjid. Polisi yang menerima laporan langsung menuju TKP untuk mengamankan korban dan melakukan olah TKP. Tim identifikasi Polres Goa, Selawesi Selatan kini tengah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi bergerak cepat mengamankan 13 orang warga yang diduga ikut dalam aksi pengeroyokan di dalam masjid yang menyebabkan seorang mahasiswa asal Makassar tewas. 13 orang warga yang kini masih berstatus sebagai saksi ini diamankan polisi di sejumlah tempat yang berbeda. Dari hasil interogasi petugas, para pelaku nekat mengeroyok korban hanya lantaran korban dituduh hendak membawa kabur kotak amal masjid. Kami dari perat Kores Goa tentunya tidak akan menerima ataupun mentolerir daripada kegiatan-kegiatan yang berbentuk anarkis seperti ini. Sehingga pada kesempatan ini kami meyakinkan dalam waktu singkat kami akan menyampaikan nama-nama daripada saksi yang kami tingkatkan ke proses ini. Hingga kini polisi masih terus mendalami keterangan 13 saksi. Para pelaku penganiayaan ini akan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KWHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukbah, Anyus melaporkan.